Ya, hari ini Saya melakukan diarah kebun Ke Pak Kamu Amat dan Amel Sebagai wujud rasa Syukur atau seperti apa Ya, mungkin Seperti rasa syukur Dan Amel Semua mamanya Dibarikan keadilan Kemudian-kemudahan Kedepan Berlaku ini Bisa segera Dibarikan Hukuman ya, yang setipal Atas perbuatan Pak A sendiri Dengan sudah ditetapkan Tersangka, prosesnya seperti apa Mungkin Campur aduk ya Special sih, jadi Ada rasa Gembira ada Sedih ada Kecewa ada Marah ada Kan sampai saat ini tuh Bapak Belum ngaku aja tuh Gimana tanggapannya Ya itu Gimana nanti Dari Polisian ya Kita menyerahkan sepenuhnya Kepada pihak Polisian Dan Kami dari pihak kewagia Sangat percaya Dengan Profesionalisme Dari Kula Jabar Bisa Menungkap Kasus Mama ini Komunikasi Sama Apa Atau Dan Kalau sama Papa itu Hari Senin Terakhir di sekolah Tapi itu juga Enggak Tegur siapa juga Enggak sih Dan Sebelum nyerahin diri Sempat ngobrol gak Udah lama sih Udah konteks Enggak Lama sih Udah 2 tahun 2 tahun A sendiri Enggak sih Apa yang Dilaporkan Atau Diadukan Ke Pihak Polisian Dari Danau Itu Sehingga Sebagai tersangka ini Informasinya Kalau itu Seperti laporan Yang dulu Disampaikan Di Polis Atau Bener itu Apa Mungkin Iya Gak tau Seperti apa Kalau Itu kan Ini Itu Ada Di penyidik Aja Sudah Tanyain Aja Penyakannya Sampainya Luma orang Termasuk Di Penyakannya Yang Sama Dua Anak Penyakannya Jangan Nyangka Juga Sih Kalau Misalnya Bapak Ada apa Dari lingkungan Keluarga Jangan Nyangka Juga Sih Kalau Dari Keluarga Kalau Misalnya Untuk Dari Keluar Ya Mungkin Apa 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 Yang Saya Harapkan Itu Kan Dari Keluar Ya Tapi Ini Dari Keluarga Harapannya Harapannya Semoga Pelaku Ini Segera Diberikan Hukuman Setimbal Tanpa Panangbulu Dan Siapapun Itu Dan Dihukum Dengan Seberat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya